Pemirsa, seorang pekerja serabutan di Jombang, Jawa Timur harus berurusan dengan unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Jombang yang ditangkap karena nekat menjual janda muda ke pria hidung belang secara online. Dari tiga kali transaksi, pelaku mendapatkan imbalan uang ratusan ribu rupiah. Pemuda berinisial CA, 32 tahun warga desa Cukir, kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur dibekuk polisi dari Polres Jombang. Pekerja serabutan ini diduga menjadi muncikari dalam kasus prostitusi online atau daring yang melibatkan seorang janda muda. Janda muda berinisial FA, 20 tahun asal kecamatan Diwek dijual oleh pelaku kesejumlah pria hidung belang. Dari kejahatan ini, pelaku mendapatkan imbalan uang 100 ribu rupiah per transaksi dari sang janda. Dari hasil penangkapan CA, petugas menyita satu unit sepeda motor, alat kontrasepsi, uang dan handphone yang dijadikan alat transaksi. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang, Ibtu Retno Dwi Suwarti, mengatakan, selama satu bulan ini sudah tiga pria hidung belang berhasil digayat oleh pelaku. PSK menawarkan diri kepada pelaku agar mencarikan orang yang diajak berstubuh dengan mendapatkan imbalan. Kemudian, pelaku sudah melakukan transaksi sebanyak tiga kali. Dari masing-masing transaksi itu, si pelaku mendapat keuntungan 100 ribu dari PSK. Pelaku dibekuk setelah petugas melakukan penggerbukan pasangan bukan suami istri yang menyewa kamar di eks-lokalisasi Tunggorono, kota Jombang. Untuk mempertanggungjawabkan aksinya, pelaku dijerat pasal 196 KUHP dengan ancaman 1-6 bulan penjara. Saya Fulmualimin, JTV Jombang, Jawa Timur.